Sementara itu, Pemirsa Kementerian Hukum dan HAM menonaktifkan Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Tanggerang, Victor Teguh. Penonaktifkan dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan peristiwa kebakaran lapas Tanggerang. Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Tanggerang, Victor Teguh, dinonaktifkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penonaktifan bagi kalapas kelas 1 Tanggerang berlaku pada hari ini. Selain kalapas, Kementerian Hukum dan HAM juga membebas tugaskan Kepala Pengamanan Lapas. Menurut Kabak Humas Ditjen Pemasyarakatan, kedua pejabat di lapas kelas 1 Tanggerang itu akan fokus pada pemeriksaan kasus kebakaran lapas yang telah menewaskan 49 warga binaan. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten per tanggal 16 untuk menonaktifkan Kepala Lapas kelas 1 Tanggerang Bapak Victor per hari ini. Dan tugasnya digantikan atau dibebankan atau ditanggung jawabkan kepada PLH. PLH-nya dalam ini adalah Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Bapak Nirhono. Sebelumnya kalapas kelas 1 Tanggerang, Victor Teguh, telah menjalani pemeriksaan selama 11 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Ririn Oktaviani, Freddy Budiman, AI News melaporkan.